Oke teman-teman selamat siang Sekarang kita berada di Persemaian sawit kita teman-teman Ini Ini jenisnya Sain 1 kalabar Umur kurang lebih Udah 1 bulan Nih kondisinya Lebih seperti ini Jadi kemarin ada Beberapa batang yang dicabut oleh Kera teman-teman Karena disini ternyata ada kera juga Dia mengganggu sawit kita Ini Ini ada 1 batang yang dicabut oleh kera teman-teman Jadi semoga dia sehat-sehat Ini juga kemarin Ini udah dicabut Dan tidak tumbuh lagi teman-teman Oke Disini juga ada yang tumbuhnya 2 Kalian bisa lihat Sain 1 kalabar Jadi hari ini kita mau pemisahan Yang Yang bijinya tumpu 2 teman-teman Atau double ton Oke Yang pertama Kita siram dulu Kita sirami tanahnya Sampai benar-benar basah Jadi pemisahannya sangat mudah teman-teman Tidak begitu rumit Jadi yang pertama kita sirami Tanahnya sampai benar-benar basah Kemudian Barulah kita cabut Ini Untuk tanahnya harus benar-benar basah ya Sehingga kita mudah mencabutnya Tidak memutus akar Kalau akarnya putus Itu berbahaya juga Untuk Perkembangan sawitnya Nah ini di bawahnya Masih kurang basah teman-teman Kita basah lagi Diasalkan Asalkan sawitnya Akarnya tidak putus Dia tidak akan mati teman-teman Saratnya itu ya Jangan sampai akarnya putus Kita lakukan perahan Ini akan lebih bagus lagi Kalau Kita tumpahkan saja Tapi Untuk seperti ini juga bisa Nah Ini kondisinya teman-teman Double tone Kalau akarnya sudah gini Sudah ada yang besar Sudah bisa kita pisahkan Sudah bisa kita pisahkan Dari bijinya Tapi kalau sudah pisah Kalau sudah dipisah Sudah kita pindah ke polibek baru Harus penyeramannya rutin ya Agar dia tumbuh Kalau tidak ada penyeraman Ada kemungkinan juga Dia akan mati Oke kurang lebih Seperti itu ya Kita Cabut lagi yang satu Usahakan tanahnya benar-benar basah teman-teman Untuk usia Pemisahannya di umur Satu bulan Atau satu bulan kurang Itu sudah bisa Tapi jangan terlalu besar Nanti kalau sudah dua bulan Akarnya sudah terlalu besar Pohonnya besar Sudah Agak rumit ya Oke Ini penampakannya Ini Tinggal Kita patahkan saja Ambil satu Syaratnya Akarnya Jangan sampai putus ya Insya Allah Kalau akarnya tidak putus Ini akan tumbuh Kalau yang kita Pisah Usahakan Yang akarnya Lebih Yang akarnya banyak ya Yang akarnya banyak Ini kan Lebih bagus Yang ini akarnya Karena akarnya besar Jadi kita Patahkan Oke Sudah pisah teman-teman Kalian bisa lihat Kita tanam kembali Tanam kembali Akan lebih mudah juga Kalau tanahnya basah Sekarang kita ambil air dulu Ini adalah Cara Pemisahan sawit double tone Atau tumbuh dua Untuk pemula ya Mungkin untuk kawan-kawan yang sudah pro Sudah ada cara-cara lainnya Boleh di-share juga ya Untuk saya Biasanya seperti ini Cara simple Sederhana Dan Bisa dilakukan oleh siapapun Tidak perlu yang Profesional ya Oke Selesai Siram Yang penting Akarnya Jangan sampai putus Saranya cukup itu saja Dan umurnya sudah cukup Untuk umur pemindahan Kalau umur masih satu mingguan Kita masih ragu ya Tapi kalau sudah satu bulanan Yaitu insya Allah Aman Ini kita cari tempat baru Ini Untuk Pemindahan yang Double Tadi Kita gali tanahnya Oke Jangan lupa disiram Kalau tanahnya kurang Boleh ditambah tanahnya Juga Oke Selesai Caranya cukup mudah Jika memang tanahnya kurang Kita boleh tambah Teman-teman Sarannya Kalau pemindahannya Harus cukup air Dan Jangan sampai putus akarnya ya Oke Sekian dulu teman-teman Ini umurnya Umur bibir kita Baru satu bulan Jenis Sain satu kalabar Nanti akan kita update lagi Perkembangannya Semoga dia tumbuh dengan subur ya Oke Terima kasih Salam tenang berdiri Selamat menikmati